Intro Memayungin saat kondisi hujan ya Itu karena bagian dari layanan juga Menjadi seorang saptam itu banyak tantangannya ya mbak Tapi semalam kita paling pengecekan pagar-pagar Atau sudut-sudut titik-titik yang rawan Yang kelihatan rendah Kita setiap beberapa jam sekali Kita kontrol area Saptam itu ideologinya sama kaum laki-laki ya mbak Untuk perempuan kan jarang ada ya mbak Kalau menurut saya, kalau saya bisa untuk bekerja seperti ini Kau kata enggak Berada di lingkungan yang aman, nyaman, tentram dan damai adalah dambaan semua orang Pada dasarnya, menciptakan lingkungan yang aman adalah tanggung jawab bersama Selain tugas dari polisi yang bertanggung jawab Ada peran satuan pengaman atau satpam yang turut andil dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan tertentu Mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar Seorang satpam harus memiliki ketahanan fisik Mental yang kuat, intelijensi yang baik dan juga loyalitas terhadap suatu instansi Dan hal tersebut merupakan konsumsi peran yang harus mereka lakukan Bekerja dengan menjunjung tinggi nilai pengabdian Namun seringkali terbesik di pandangan marginal yang meremehkan peran seorang satpam Apalagi mereka yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi Dinilai bekerja hanya untuk mengamankan sebuah gedung, sebuah fasilitas atau sebuah kondisi dalam sebuah instansi Padahal peran seorang satpam lebih dari itu Adanya nilai juang serta keikhlasan yang mendalam dalam menjalani perannya kerap tak terlihat bagi orang awam Memaknai eksistensi seorang peran satpam Hari ini kita akan mengupas tuntas nilai keikhlasan atas kedisiplinan dari pengabdian seorang satuan pengaman atau satpam Bersama saya Tina Trisnawati kembali lagi di Keraungu Ampu TV Saya sendiri bekerja disini sudah lebih dari 12 tahun nih emak 12 tahun sudah mengabdi sama amikom Untuk posisi saya sebagai pala satpam atau yang bertanggung jawab keamanan mafdi amikom beroto Untuk pembagian waktu ya Pembagian waktu kita kan harus 24 jam stand-by Untuk pembagian satpan sendiri itu dibagi menjadi 3 sip Sip 1 atau sip pagi itu jam 7 pagi sampai jam 3 sore Dari jam 3 sore sampai jam 11 malam Nanti jam 11 malam sampai jam 7 pagi lagi Itu ngerol terus selama 24 jam Untuk kriteria khusus tentunya pasti punya kemampuan bela diri dulu Terus dari segi penampilan dari segi grooming ya Istilahnya bisa beradaptasi itu harus bisa dilakukan Saratnya sendiri itu untuk pendidikan juga harus minimal SMA atau SMA seterajat ya Pak ya Sebenarnya kalau untuk memayungin saat kondisi hujan ya Itu kita membantu Itu karena bagian dari pelayanan juga Selagi kita masih bisa membantu Di pelayanan kita akan memberikan yang terbaik Untuk ketidaknyamanan Di saat pengontrol keramaian ya Pak Itu sebenarnya Selama situasinya kondusif Itu sebenarnya kita enggak bermasalahkan Kalau seandainya terjadi ada Gesekan atau ada Intinya kerumunan banyak Terjadi keributan seperti itu Minimal kita bisa membagi menjadi kelompok kecil Kelompok kecil tujuannya Lebih Apa namanya Betul jadi Perhatian khusus sendiri Biar ini jadi pecahkan Enggak menjadi satu kelompok besar Mau sekeras apapun Kendala di lapangan Mau sekecil apapun itu Kalau sudah menjadi tahu jawab kita Mau enggak mau kita juga harus Menjalannya Dengan ikhlas itu terutama Ikhlas dalam menjalankan tugas Yang pasti kita harus bersyukur Jangan pernah mengeluh Namanya kita diberikan pekerjaan seperti ini Dinikmati Dijalanin Insya Allah tidak menjadi beban Apapun profesi kita Kalau kita merasa tidak menjadi beban di hati kita Tidak menjadi pekerjaan itu sebuah Kesulitan atau sesuatu yang berat itu Insya Allah akan menjalannya pun Henteng Dengan ikhlas Itu pasti Eksistensi pekerjaan sapau wanita Mengartikan bergesernya peran kerja wanita Dari wilayah domestik Kini berkembang berperan di ranah publik Kerja yang dimaknai sebagai usaha Pemenuh kebutuhan Baik harga diri Maupun sarana aktualitas diri Berbagai jenis pekerjaan Hidup bergeser dengan tidak memandang gender Saya kerja di Amicom ini kurang lebih 4 bulan ya Mbak Masih baru lah Masih 4 bulan ya Ini baru mulai jadi profesi sapam Betul Mbak Alasan sendiri dari Mbak Asil nih Untuk menjadi seorang sapam itu apa Mbak? Alasannya itu yang pertama Kalau sapam itu identiknya sama kaum laki-laki ya Mbak ya Nah untuk perempuan kan jarang ada ya Mbak Kalau menurut saya kalau saya bisa untuk bekerja seperti ini kenapa enggak gitu loh Mbak Oke berarti membutuhkan bahwa perempuan itu juga bisa Bisa Betul Oke sebelum jadi seorang sapam ada pengalaman kerja enggak sebelumnya nih dari hasilnya sendiri? Kalau untuk pengalaman saya cukup banyak ya Mbak Dari lulus SMA itu saya sudah pernah jadi SPG juga pernah Untuk modeling juga pernah Dan sampai dunia perbankan saya juga sudah pernah sih Mbak Terus ini yang terakhir di sini di Amikom Oke ternyata sudah banyak banget pengalaman sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang sapam ya Iya betul Mbak Oke Kalau boleh tahu juga nih motivasi yang timbul kenapa sih dari sejati leader nih pengalaman yang sudah ada memilih menjadi seorang sapam? Kalau menurut saya itu menjadi seorang sapam itu banyak tantangannya ya Mbak Apalagi untuk menjaga keamanan anak-anak kampus kendaraannya mereka dan untuk menangani pelayanan untuk mahasiswa juga kita tuh kayak menantang gitu loh Mbak Oke kalau boleh tahu menantangnya seperti apa nih Mbak Sufi pernah rasakan di Amikom ini? Menantangnya itu kayak ada komplainan mahasiswa Oke Kayak gitu kalau seperti itu tuh harus bisa menangani juga sih Sebelum ke tingkat yang lebih lanjutnya gitu Oke ternyata tantangannya juga menyenangkan ya Betul Oke disini kan ada sapam dari perempuan ataupun laki-laki boleh dong dikasih tahu ke kita perbedaan juga mungkin dari sapam laki-laki atau perempuan seperti apa? Kalau untuk sapam perempuan itu lebih ke pelayanan Mbak Kayak di resepsionis, di lobby, begitu Tapi untuk sapam yang cowok itu kan biasanya detiknya di pos, kalau nggak di parkiran, kayak gitu Terus kalau sapam perempuan itu, shift-nya tuh shift pagi Mbak Shift malamnya paling sampai jam 9 lah baru pulang Oke berarti tetap ada batusan ya untuk sapam perempuannya Oke berikutnya nih, pernah nggak sih Mbak Sil itu merasakan ada orang yang meremehkan nih Karena kok sapam perempuan, atau mungkin bahkan sebaliknya Ada yang bangga, wah sapamnya perempuan di luar biasa gitu Kalau untuk meremehkan mungkin ada ya Mbak Tapi bagi saya tuh saya bangga loh Mbak Karena sekarang kayak polisi nih, polisi kan ada yang wanita juga, ada perempuan Kalau TNI juga, kalau security kenapa nggak selagi saya bisa gitu loh Mbak Walaupun yang di luar sana banyak wanita yang jadi IRT, wanita yang jadi kantoran Kalau saya lebih bangga seperti ini sih Mbak Oke berarti seimbang ya, dan itu menjadikan semangat untuk tetap menjadikan sapam Betul Mbak Terus ngerasa nyaman nggak sih Mbak Sil sendiri sebagai perempuan memilih profesi sebagai seorang sapam? Kalau menurut saya, saya nyaman disini Karena satu, untuk menjadi seorang sapam itu kita harus pendidikan dulu Mbak Nggak yang harus daftar sapam langsung keterima itu enggak Itu ada proses-prosesnya Dan untuk sapam perempuan sendiri juga diajarin bela diri Itu kan bisa buat menjaga diri kita sendiri kan Mbak, dari marah bahaya yang di luar sana Kayak gitu sih Mbak, nggak yang orang bayangkan, oh gampang ya jadi sapam? Ternyata enggak Mbak, itu ada proses-prosesnya Ternyata banyak malah pembelajaran yang dijadikan sebagai sapam yang identiknya itu laki-laki bisa untuk perempuan Betul Mbak, begitu Terakhir nih Mbak Sil, adakah nilai keikhlasan atas pengabdian sebagai seorang sapam yang pernah nggak serasakan? Kalau saya ikhlas ya Mbak untuk lahir batin ya Dan seorang sapam itu nggak hanya untuk mengamankan situasi kampus loh Mbak Oke berarti banyak banget tugas yang nilai tersebut bisa diambil dari tugas tersebut Iya betul, begitu Mbak Bekerja sebagai seorang sapam tentu memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam suatu instansi Kita tidak pernah tahu kejadian apa yang dapat terjadi di setiap waktu kerja Baik isi pagi, siang, sore, ataupun malam Satuan pengamanan atau sapam, yap, inilah pekerjaan yang mengutamakan fisik dan mental setiap harinya Selamat malam Mas Rian Malam juga Mbak Apa kabar Mas Alhamdulillah baik Oke sekarang lagi shift malam ya Iya shift malam, shift 2 Oke, Mas Rian kalau boleh tahu nih, Mas Rian itu selama jadi sapam di Amikom udah berapa lama sih? Kurang lebih saya menjalankan kugas di Amikom selama 5 tahun Wah 5 tahun berarti udah lama juga ya Alhamdulillah udah lama juga Iya Allah udah lama juga Oke, ini kan lagi shift malam atau tugas malam ya Mas Kalau boleh tahu SOP atau pengecekan apa sih yang dilakukan saat shift malam ini? Kalau kita shift malam kita paling pengecekan pagar-pagar atau sudut-sudut, titik-titik yang rawan Yang kelihatannya rendah, kita setiap beberapa jam sekali kita kontrol areanya Oke, jadi lebih ke pengontrolan ya kalau malam hari gitu Juga pintu-pintu yang kiranya belum dikunci, kita kunci ulang gitu Kan disini banyak barang-barang yang rawan juga Oke, oh iya Mas ini kalau ini kan sistemnya pengecekan ya atau keliling Biasanya dilakukan oleh berapa orang kalau boleh tahu Mas? Untuk SOP-nya kita yang kontrol, kita untuk pengecekan dua orang Mbak Yang satu, stay in bed di POSCO, yang dua orang kita untuk kontrol areanya Oke, berarti ada dua orang ya Oke, siap Kalau dari kondisi fisik atau mental yang harus disiapkan saat shift malam Kan kadang ada rawan terjadi gitu, apa yang harus disiapkan? Kita juga harus dalam keadaan sehat juga Terus kalau ada yang gimana rawan gitu Kita harus tanggap dan responsif juga terhadap gangguan, ancaman seperti itu Oke, kalau dari gangguan atau ancaman itu Situasi yang pernah terjadi yang sulit gitu saat shift malam itu yang pernah dirasakan apa itu Mas? Paling selama ini kita yang sulit seperti itu Alhamdulillah jaga di sini ini belum pernah Oke, aman ya Aman, kecuali kalau kita ada gangguan apa Kita koordinasi ke tim, nanti tim kita ke komandan yang sedang berjaga Oke, berarti kalau shift malam terjadi sesuatu nih yang tidak diinginkan itu berarti yang harus dilakukan seperti apa? Kita koordinasi ke tim lewat handi telgi, nanti tim itu berkoordinasi dengan komandan kita Nanti kan ada laporan ke Polres, dari Polres kita tanggap langsung ke sini Oke, berarti tetap ada koordinirnya sama ke atasnya, oke Ini pertanyaan yang terakhir nih Mas Kalau dari nilai pengabdian nih sebagai seorang satpam Ada nggak sih yang mungkin dari maksatan yang ngerasain sendiri gitu? Oh gitu, keikhlasan gitu Nilai ikhlasnya Kita keikhlasan itu tergantung dari individu, diri kita sendiri ya Ikhlas itu yang penting kita kerja halal, profesionalisme, tanggap responsif terhadap pekerjaan apa yang kita lakukan Membantu mahasiswa yang kesulitan dalam rumah palkir atau atasan yang mau palkir Menyeberang jalan gitu, itu harus ikhlas Oke, berarti peran dari satpam itu bukan hanya tentang keamanan ya Tapi menjunjung tinggi juga nilai sebagai ikhlasan Tugas seorang satpam bukan hanya menyelenggarakan keamanan dan keterjiban dalam suatu instansi Terlebih dari hal tersebut, loyalitas mengabdi dalam menjaga amanah adalah urgensi peran Bagi mereka penjaga satpam yang ada di sekitar kita Tanpa adanya peran satpam, tentu kita tumbang dari satu sisi Ada satu hal yang sangat luar biasa yang termahal di dunia ini Jadilah manusia yang tulus dan adil Serta tetap ramah kepada orang yang tidak kita sukai Saya, Tina Tristawati, mewakili kru yang bertugas Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih telah menonton!